Kemudian sejauh setelah si Demokritus tadi memberikan konsep mengenai pasir, mengenai pasir, bahwa pasir itu adalah ukuran terkecilnya. Dalton penasaran, masa iya sih itu adalah zat terkecil, pasir itu adalah zat terkecil, tapi kok ada debu, jadi dia merasa bahwa berarti bukan pasir, pasir itu bukan sesuatu yang terkecil. Akhirnya diteliti sama Dalton, dia mendapatkan teori mengenai atom ini di tahun 1803. Nanti kita akan bicara lebih jauh mengenai teorinya si Dalton, ada postulat Dalton di situ. Kemudian tahun 1900, Thomson menemukan celah dari teori si Dalton, karena namanya teori itu kan terus berkembang, jadi teori yang sekarang belum tentu akan tetap sama. Jadi si Thomson ini tahun 1900... Kemudian Thomson tahun 1900, dia menemukan celah dari Dalton, teorinya Dalton. Setelah ditemukan celah tersebut, maka Thomson melakukan penelitian-penelitian, dan akhirnya ketemulah tahun 1900 ini dengan menggunakan sinar patoda dan anoda, dengan menggunakan lempeng tipis dan segala macam, dia melakukan eksperimen, akhirnya ketemulah teori mengenai atom menurut Thomson. Kemudian tahun 1911, Rutherford akhirnya tahu juga bahwa teori Thomson itu ada celahnya. Akhirnya menemukan teori baru lagi. Kemudian Bohr, Bohr ini tahun sekitar 1930 kayaknya ya, sekitar tahun segitu, si Bohr ini menemukan si teorinya Rutherford, bahwa teorinya Rutherford sepertinya masih ada celah. Akhirnya ketemulah teorinya Bohr, atau menurut Bohr. Kemudian ini yang terbaru, yang sampai saat ini kita gunakan teorinya atom dari mekanika kuantum. Nah mekanika kuantum ini juga dipakai di fisika, jadi fisika dan kimia untuk mekanika kuantum ini sama. Kemudian inilah yang diakui sampai saat ini teorinya mekanika kuantum. Kita bahas satu persatu mengenai model teori atom tadi. Yang pertama adalah model atom Dalton. Di sebelah kanan ini, ini adalah gambarnya ya. Bahwa, oh ini loh teori atom Dalton. Dia mengatakan bahwa atom itu adalah bagian terkecil dari materi. Tahu ya, kemarin bedanya materi sama atom, sama senyawa. Masih ingat? Tertemuan saya pertama, masih ingat? Atom apa? Atom apa, kalau atom? Baru buka bukunya sekarang, atau baru buka ini sekarang? Unsur paling sederhana. Masih cuma atom ya, Bu. Unsur paling sederhana yang tidak bisa dibagi lagi. Unsur sederhana yang nggak bisa dibagi lagi. Oke. Ini ya Mbak, Mas. Di pertemuan kita pertama, itu kan sebenarnya sudah ada pembagian-pembagian ya. Ini sekarang apa mata kuliahnya gitu ya. Topiknya apa gitu kan. Nah, sebelum kalian menerima kuliah, usahakan sudah belajar terlebih dahulu. Setelah kalian menerima kuliah, belajar lagi. Kenapa kok gitu? Karena kayak ini tadi ditanya atom, pada diem. Padahal kan sudah pernah didapat kemarin. Di SMA juga sudah pernah. Dan tidak usah takut berpendapat. Saya nggak akan menghukum ketika kalian itu salah, misalnya saya tidak akan menghukum. Kalau kalian salah ya, akan saya benarkan lah. Itu kan tugas saya sebagai seorang dosen. Tolong jangan ketika ada dosen bertanya, jawablah apa yang ada dalam pikiran kalian. Nggak perlu kalian membuka Google atau kalian membuka buku. Lakukan buka Google dan buka buku itu sebelum mendapatkan kuliah. Jadi ketika kuliah, kalian sudah ada apa yang akan kalian dapatkan. Ada gambaran. Jangan model seperti kalian masih ESD, SMP, dan SMA saat kuliah. Karena materi dari dosen, jangan diharapkan kalian dapat 100% dari materi dari dosen itu. Nggak. Materi dari dosen itu 15-20% saja sudah bagus. Kenapa? Karena kita nggak bisa merangkum kalian dapat kimia itu dari mulai SMA kelas 1 sampai SMA kelas 3. Kalau yang kalian di IPA. Nah, kita nggak bisa untuk merangkum itu dalam satu semester. Tiga tahun dijadikan enam bulan. Impossible kita bisa melakukan itu. Sangkanya, saya harap sudah belajar terlebih dahulu sebelum kuliah dimulai. Jangan ketika kuliah dimulai baru buka buku atau baru buka Google. Sudah saya pesankan ke kakak-kakak tingkat kalian pun juga sama seperti itu. Dan masih ada saja yang melakukan hal seperti itu. Saya heran. Tugas kalian itu kan cuma belajar ya. Beda dengan orang tua kalian. Orang tua kalian tugasnya banyak sekali. Oke. Saya lanjutkan. Atom tadi adalah bagian terkecil. Senyawa. Senyawa itu apa? Gabungan dari unsur. Gabungan dari unsur. Unsur apa? Zat yang paling sederhana. Nah. Yang tidak dapat diuraikan lagi. Berarti unsur sama atom sama. Beda ya, Ibu. Apa bedanya? Mengatakan. Karena unsur itu terdiri dari atomat yang berbeda. Unsur terdiri dari? Atom-atom yang berbeda. Atom-atom yang berbeda. Tapi katanya tadi unsur tidak bisa diurai lagi. Ya, karena terdiri dari atom makanya tidak bisa diuraikan lagi, Ibu. Maksudnya gimana? Jadi gini. Kalau misalnya kita punya satu unsur. Berarti si unsur itu terdiri dari atom-atom. Iya, Ibu. Berarti bisa diurai lagi dong unsur. Gimana? Unsur itu atom yang memiliki jumlah proton yang sama dalam inti atomnya, Ibu. Menurut siapa itu, Mbak? Dulu waktu SMA-nya dapat seperti itu? Iya, Ibu. Oke, nanti silahkan dilihat kembali materi waktu kalian SMA. Untuk membedakan unsur atom, senyawa, larutan, larutan homogen, larutan heterogen, dan pokoknya definisi-definisi mengenai kimia, silahkan diulang kembali, dibaca kembali. Kelamaan nanti kalau kita membahas mengenai basic kalian. Nanti yang bukan jurusan dari IPA, bisa coba lihat di YouTube, bisa kemudian di Google. Sekarang itu zamannya sudah canggih sekali. Kalian tinggal tidur-tiduran di kamar saja sudah dapat informasi. Oke, dulu atom Dalton, model atom Dalton, dia mengatakan bahwa atom itu adalah seperti bola pejal. Bola pejal itu adalah bola yang tidak memiliki rongga. Jadi semuanya itu padat dia, tidak ada rongga sedikit pun. Beda dengan bola sepak. Kalau bola sepak, buat sepak bola itu, dia ada rongganya, itu bukan bola pejal. Dia menganggap model atom itu adalah bola pejal, tidak memiliki rongga. Dan dia mengatakan bahwa atom itu adalah bagian yang paling kecil dari suatu zat. Zat atau boleh disebut materi juga boleh. Dan dia tidak bisa dibagi lagi, karena sudah merupakan bagian terkecil. Kemudian postulat Dalton lagi, atau postulat itu hukum. Hukumnya Dalton mengenai model atom yang kedua, itu adalah unsur yang sama itu tersusun dari atom yang identik. Jadi atom yang identik. Sementara unsur yang berbeda, itu tersusun dari atom-atom yang berbeda. Jadi tidak sama. Kalau yang identik itu seperti kembar yang identik, yang sifatnya sama. Kemudian wajahnya sama, dari segi fisik sama. Dan seluruhnya itu sama. Kalau manusia sih tidak ada yang benar-benar identik. Karena kembarnya pun sama, misalnya wajahnya sama. Tapi sifat itu kan tidak sama kalau di manusia. Nah, kalau di atom ini beda lagi. Dia memiliki sifat-sifat yang sama pula. Angkanya kalau kalian lihat di sistem periodik unsur, di tabel periodiknya, itu kan dikotak-kotakkan. Ini yang memiliki sifat logam, ini yang non-logam, ini yang dia cair. Itu dikelompokkan berdasarkan sifat-sifatnya. Di tabel periodik itu sendiri. Kemudian yang ketiga, atom-atom itu bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Jadi tidak ada atom itu yang memiliki bilangan yang negatif. Atau memiliki bilangan yang desimal-desimal. Dan dia sederhana juga. Kemudian atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Ini teori dari Dalton. Walaupun saat ini para ilmuwan-ilmuwan ternyata bisa menciptakan atom. Tapi kalau untuk memusnahkan, masih belum ada penelitian yang mengatakan bahwa atom bisa dimusnahkan. Tapi kalau diciptakan sudah ada. Buktinya kemarin ketika saya memberikan mata kuliah yang pertama, introduction mengenai kimia, kalian sudah lihat di angka 118 sampai 120, itu sudah ada atom-atom baru. Itu adalah atom-atom yang diciptakan oleh para saintis kita di pakar-pakar kimia kita. Saya lanjutkan kembali. Kelebihan dari model atom Dalton ini, dia ternyata dapat menjelaskan hukum kekekalan masa. Apa hukum kekekalan masa bunyinya? Kemarin kan sudah saya berikan tugas. Hukum kekekalan masa. Belum, Bu. Belum diberikan tugas. Oh, sorry. Belum diberikan tugas. Apa kelas B dan C berarti yang saya berikan tugas? Iya, kelas A belum. Nanti dibuat tugasnya ya, untuk hukum kekekalan masa, biar nanti sama seperti kelas yang B dan C. Hukum-hukum dalam kimia. Itu nanti silahkan dituliskan kembali, apa itu hukum-hukum dalam kimia. Kemudian ada hukum perbandingan tetap. Kemudian kekurangannya, dia tidak dapat menjelaskan sifat listrik dari atom. Jadi ada sifat listrik yang ternyata tidak ada di teorinya si Dalton ini. Padahal atom ternyata bisa menghantarkan arus listrik. Atau menghasilkan medan magnet juga. Di sini tidak disebutkan oleh Dalton. Pada perkembangannya atom-atom dapat dibagi menjadi partikel subatomik. Jadi ternyata atom ini bukanlah yang terkecil. Masih ada subatomik di dalamnya. Sekarang kita masuk ke model atom Thomson. Model atom Thomson ini digambarkan seperti roti kismis. Kalau di mata pelajaran kalian, kimia. Saya masih ingat dulu guru saya mengajarkan model atom-thomson ini mirip seperti kue yang diberikan kismis-kismis di atasnya. Mirip seperti muffin yang diberi coko chips. Atom itu adalah bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif. Model atom-thomson ini menyatakan bahwa muatannya itu adalah netral. Karena jumlah positif dan jumlah negatifnya itu sama. Ini menurut model atom si Thomson. Kelebihannya apa? Kelebihannya dia sudah menjelaskan bahwa ternyata atom itu punya muatan. Inilah yang menyebabkan adanya sifat listrik pada atom. Jadi dia melihat adanya yang tadi saya sebutkan di awal, dia melihat kekurangan si Dalton. Ternyata ada listrik kok di dalamnya. Kalau ada listrik berarti ada apa nih? Berarti ada muatan yang negatif dan positif. Hanya saja dia mengatakan bahwa muatannya itu adalah netral dalam atom. Kelebihan yang kedua, dia dapat menjelaskan adanya partikel yang lebih kecil dari atom. Yang lebih kecil dari atom apa? Ini muatan-muatan ini ternyata lebih kecil lagi dari atom. Kemudian yang ketiga, membuktikan adanya partikel lain. Ini sama seperti tadi yang bermuatan negatif dan positif di dalam atom. Kemudian kelemahannya, dia tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom. Karena dia tidak tahu, kan dia menganggap bahwa bentuknya adalah netral muatan itu tadi dalam suatu atom. Dan dia juga tidak tahu lokasi pastinya si muatan negatif dan muatan positif itu ada di mana. Nah, dia hanya tahu bahwa ini loh ada atom gitu ya. Ada atom. Dan di sini itu ternyata ada muatan-muatannya di dalam atom ini. Kita lanjutkan ke model atom berikutnya. Yang ketiga adalah model atom dari Rutherford. Kalau Rutherford ini, kalau zaman saya dulu sih ada kartun yang namanya adalah Jimmy Neutron. Nah, Jimmy Neutron itu bentuk lambangnya adalah seperti ini. Seperti punya model atom Rutherford ini. Dan dia digambarkan sebagai ahli fisika memang. Si Jimmy Neutron itu. Saya tidak tahu kalau di zaman kalian ada tidak masih kartun-kartun yang seperti itu. Itu kartun yang mendidik sebenarnya ya. Dia memberitahukan ke kita mengenai teori-teori fisika, mekanika kuantum. Model atom Rutherford itu merupakan bola pejel juga. Dia mengatakan sebagai bola pejel karena menurut Rutherford ini, kalau ditembakkan sinar alfa kepada atom tersebut, maka sinar alfa ternyata akan diteruskan. Jadi dia menganggap bahwa bentuknya adalah bola pejel. Dia menggunakan lempeng logam tipis dan menembakkan sinar alfa di situ percobaannya. Nanti bisa dilihat di YouTube banyak sekali teori-teori mengenai ini. Silahkan bisa dilihat di YouTube tentunya yang terpercaya sumbernya. Weeper itu kan juga punya, ruang guru itu punya YouTube. Kalian bisa lihat dari sana sebenarnya. Kemudian bunyi hukum. Bunyi hukumnya untuk yang Rutherford itu ada empat. Sebagian besar dari atom merupakan permukaan kosong. Kemudian atom memiliki inti atom yang bermuatan positif, yang merupakan pusat masa atom. Jadi dia sudah memberikan teori bahwa kok ini loh, ternyata yang ada di intinya, ini di sini, itu adalah muatannya positif. Kemudian yang berada di luar, yang warnanya biru-biru ini, ini adalah muatan yang negatif. Sehingga dia mengatakan bahwa elektron itu bergerak mengelilingi inti. Tentunya dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga dia menghasilkan medan listrik. Jadi dia menyempurnakan teorinya si, siapa tadi, Thompson. Kalau Thompson kan dia nggak tahu letaknya berada di mana. Jadi dia meneliti, oh letaknya itu ternyata di sini loh yang positif. Dan ternyata yang negatif itu muatannya di sini loh. elektron bergerak mengelilingi inti dengan kecepatan yang tinggi. Ini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang keempat, sebagian besar partikel alpha lewat tanpa mengalami pembelokan. Dan sebagian kecilnya memang ada di belokan. Dan sedikit sekali yang dipantulkan. Itu adalah hasil percobaan penembakan sinar alpha terhadap lempeng tipis logam. Yang akhirnya ketemulah bahwa ternyata posisinya si elektron dan posisinya si proton itu ternyata di sini. Inti itu adalah proton, muatannya positif. Sementara yang di luar-luarnya itu adalah muatan negatif. Dia menggambarkan ini seperti bumi yang mengelilingi matahari. Dia menganggap, mengilustrasikan. Biar kita itu bisa membayangkan. Oh seperti apa sih? Kalau kita bayangkan bumi mengelilingi matahari, teorinya kan dia akan tetap berada pada lintasannya. Berarti si elektron ini akan tetap mengelilingi lintasannya tadi. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kelemahannya. Apa sih kelemahan model Atom Rutherford? Kok muncul lagi teori baru? Ini teori mekanika kuantum tadi. Dikembalikan kepada hukum fisika klasik, elektron yang bergerak mengelilingi inti, itu dia ada punya yang namanya energi. Energinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Akibatnya lama-kelamaan elektron itu akan kehabisan energi. Dan akhirnya akan menempel pada inti. Ini adalah kelemahan dari model Atom Rutherford. Berarti bisa habis dong si elektron itu tadi. Dan kemudian akan jatuh dong kepada intinya. Kalau di teori bumi dan teori matahari, dikatakan bahwa jaraknya akan semakin memendek. Sehingga dihubungkanlah kalau di Islam itu dengan matahari yang hanya sejengkal kepala. Kiamat yang kita kenal sebagai kiamat. Itu teori sainsnya mengatakan bahwa lintasan bumi tadi itu lama-lama akan menciut. Ketika dia menciut berarti semakin dekat dengan matahari. Itu teorinya si Rutherford, itu kelemahannya di sini. Dianggap bahwa yang buminya itu kan adalah elektron. Mataharinya adalah proton. Berarti sewaktu-waktu, nanti, suatu saat, si elektron itu akan ditarik oleh proton. Ternyata ada kelemahan ini. Kemudian model Atom ini belum menjelaskan di mana letak elektron dan cara rotasinya terhadap inti Atom. Jadi dia hanya mengatakan dia berjalan pada lintasannya. Tapi apakah benar seperti itu? Dia tidak begitu yakin si Rutherford waktu itu. Sehingga model Atom ini tidak bisa untuk kita tahu letaknya elektron itu di sini loh. Oh rotasinya itu dari barat ke timur misalnya. Atau dari kanan ke kiri. Atau dari kiri ke kanan. Itu tidak tahu si Rutherford ini. Kemudian yang ketiga. Elektron memancarkan energi ketika bergerak. Sehingga energi Atom menjadi tidak stabil. Kemudian yang keempat. Tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada Atom hidrogen atau Atom H. Untuk yang ini kita tidak usah terlalu dipusingkan. Yang keempat ini. Karena ini menggunakan eksperimen. Mereka menggunakan eksperimen. Dan agak sedikit susah untuk dijelaskan. Kalau mau belajar lebih lanjut silahkan. Di Youtube banyak sekali. Saya juga sudah sempat melihat mengenai spektrum garis pada Atom hidrogen. Ini yang dimaksud apa. Terutama Youtube kalau kalian cari dalam bentuk bahasa Inggris. Itu banyak pakar-pakar kimia yang menjelaskan mengenai itu. Kemudian teori Atom Bohr. Teori Atom Bohr disini menyempurnakan teorinya si Rutherford. Elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu. Pada lintasan tertentu. Sehingga memancarkan energi. Lintasan-lintasan elektron itu disebut kulit. Jadi disini ini disebut kulit. Mirip seperti obat nyamuk gitu ya. Atau tingkat elektron. Disebut kulit atau tingkat elektron. Karena tadi ada elektron-elektron yang memiliki energi. Energinya itu ditentukan oleh jarak antara inti dengan lintasannya. Kemudian teori Atom Bohr mengatakan elektron ternyata dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Jadi misalnya dari sini dia bisa pindah ke sini sebenarnya. Perpindahan elektron ini tentunya harus menggunakan yang namanya energi. Jadi ada energi. Kalian mau pindah ruangan saja. Itu kan kalian harus punya energi. Kira-kira kalau kalian nggak makan. Kira-kira kalau kalian nggak punya energi. Bisa nggak pindah ruangan. Artinya cuma tinggal diem aja kan. Nah ini sama seperti itu. Jadi dia harus punya energi. Kalau dia pindah elektronnya dari tingkat energi tinggi ke rendah. Tinggi ke rendah. Berarti dia memancarkan energi. Atau mengeluarkan energi. Sedangkan kalau perpindahan elektron dari tingkat rendah ke tingkat tinggi itu disertai penyerapan energi. Karena dia butuh, butuh tempat. Ini ibaratnya seperti kalian mau dapat peringkat satu. Kalau kalian mau dapat peringkat satu, berarti belajarnya kan harus lebih rajin. Nah itu sama seperti ini. Jadi dari tingkat rendah ke tinggi, itu pasti effortnya lebih besar. Makanya dia butuh energi yang lebih. Kalau kalian mau peringkatnya adalah peringkat 40 dari 40 siswa, ya kalian nggak perlu effort. Tinggal nggak usah belajar aja. Nggak perlu energi. Kalian sudah bisa dapatkan itu. Nah makanya di sini disebut dia akan mengeluarkan energi. Kemudian yang keempat, elektron bergerak pada lintasannya berada pada keadaan stasioner. Stasioner di sini maksudnya adalah elektron dan protonnya itu sama. Saya lanjutkan ke kelemahan teori atom Bohr. Kelemahannya teori atom ini menjelaskan perpindahan elektron. Sorry, ini kelebihannya. Teori atom ini menjelaskan perpindahan elektron. Kemudian kekurangannya, sorry ini salah penempatan ya. Ini kekurangan untuk teori atom Bohr. Dia tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Struck. Efek Zeeman dan efek Struck ini, kalau kalian lihat di Google, pasti kalian akan bingung, apa sih maksudnya intinya dari efek Zeeman dan efek Struck. Itu adalah dia tidak bisa menjelaskan efek medan magnet. Tuh, pada teori atom Bohr ini. Tidak dapat menjelaskan kejadian-kejadian dalam ikatan kimia dengan baik. Kemudian pengaruh medan magnet terhadap atom-atom dalam spektrum atom yang berelektron lebih banyak. Ini adalah kelemahan. Tolong nanti diganti ya. Oke, model atom mekanika kuantum. Ini yang terbaru dan sampai saat ini masih digunakan. Model atom mekanika kuantum ini merupakan model yang mengatakan bahwa inti atom itu diselimuti oleh elektron. Jadi di sini ada awan-awan elektron. Inti atomnya adalah yang warna merah. Inti atom terdiri dari muatan positif. Sementara awan-awannya ini adalah elektronnya. Berarti negatif. Kemudian di sini juga ada teori yang mengatakan ada daerah yang disebut sebagai orbital. Nah, daerah orbital itu di mana? Nah, daerah orbital itu di awan-awan elektron ini. Atau yang disebut lintasan tadi. Kalau di Rutherford. Sama si Bohr juga mengatakan adalah lintasan. Nah, di sini dikatakan disebut sebagai orbital. Menurut teori ini ada 4 jenis orbital yang sampai saat ini kalian gunakan di kimia SPDF. Sekarang kita masuk ke perbedaannya antara atom bor dan mekanika kuantum. Kalau pada atom bor, elektron itu bergerak dalam lintasan yang bentuknya seperti lingkaran. Yang saya sebutkan tadi seperti bumi yang mengelilingi matahari. Nah, kalau model atom mekanika kuantum, elektron bergerak dalam orbital dengan melakukan gerak gelombang. Ibaratnya ini seperti bumi yang dikelilingi oleh atmosfer. Jadi ada awan yang melindungi bumi tersebut. Awan itu adalah elektronnya. Kemudian yang kedua, elektron mengitari inti atom pada lintasan atau kulit dengan tingkat energi tertentu. Ini menurut teori atom Bohr. Kemudian teori atom mekanika kuantum mengatakan elektron akan mengitari inti atom pada orbital yang membentuk kulit. Sama-sama berada di kulit. Tapi dia tidak mengatakan ada tingkat energi tertentu di mekanika kuantum. Kemudian yang ketiga, posisi sebuah elektron yang bergerak mengelilingi inti atom dapat ditentukan. Sementara kalau di mekanika kuantum, posisi elektron yang bergerak mengelilingi inti atom itu tidak dapat ditentukan. Makanya dia menyebutnya sebagai awan elektron. Kita masuk ke SPU, sistem periodik unsur. Kalau di sini adalah tabel periodiknya. Ini cuma sekilas saja, sama seperti yang kemarin sebenarnya. Bahwa ada golongan-golongan di sini, 1 sampai 8, yang seharusnya sudah kalian hafalkan. Dengan cara apapun terserah, ada yang menggunakan pakai jembatan keledai. Seperti Helena Kawin, Robi CS, Frustasi, Bebek Mangan Kacing, Serempet, Ban Radial. Bang Ali, pokoknya ini kalian bisa gunakan jembatan keledainya. Ini banyak sekali orang-orang yang menggunakan jembatan keledai dengan berbagai macam singkatan. Jadi terserah kalian mau pakai yang singkatan yang mana, itu terserah. Yang penting kalian hafal dengan 1 sampai 8-nya. Karena buat menentukan apa? Ini loh, menentukan nomor atom nantinya. Sama kalau kalian mau menentukan konfigurasi elektronnya. Bu, memangnya nanti pasien ada ya, Bu, ya, menggunakan konfigurasi elektron. Ya, emang nggak ada. Nggak ada pasien terus bakalan tanya sama kalian, ini konfigurasi elektronnya apa, gitu. Nggak ada. Berarti nggak guna dong, Bu. Bukan masalah nggak gunanya. Ini pengetahuan umum, gitu ya. Pengetahuan umum mengenai tabel periodik. Kalau pengetahuan umumnya saja tidak kuat, bagaimana mau membentuk fondasinya. Kalau ibarat kalian mau bangun rumah, kalau fondasinya itu nggak kuat, rumahnya cepat terobok. Makanya kita menguatkan fondasinya dulu, biar rumahnya kuat. Silahkan dihafalkan, terutama bagi yang non-science, waktu SMA-nya, yang mungkin ada SMA penerbangan, SMK penerbangan, atau SMK kesehatan yang tidak memiliki mata pelajaran kimia, silahkan untuk menghafalkan ini, dari golongan 1 sampai golongan 8. Kemudian ada periode juga. Silahkan dihafalkan. Oke, saya masuk ke mengenal elektron, proton, dan neutron. Buat yang SMA-nya IPA, apa itu elektron, proton, dan neutron? Partikel penyusun atom. Partikel penyusun atom. Selain itu? Mbak Diva Anis tadi. Selain itu apa, Mbak? Kalau elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif, dan neutron bermuatan netral, Bu? Atau tidak bermuatan? Oke, bermuatan netral, tidak bermuatan. Oke, yang lain? Ada yang mau mencoba menjawab lagi? Kalau di sini, Mbak, siapa tadi yang menjawab elektron bermuatan negatif? Mbak, siapa tadi, Mbak? Rosalia, Bu. Oke, Mbak Rosalia. Sekarang saya tanya, kalau yang di sini, bagaimana Mbak Rosalia menentukan itu elektron, proton, dan neutron? Gimana? Saya, Bu. Oke, Mbak Diva Anis, silakan. Dilihat dari nomor masa sama nomor atom. Oke, dilihat dari nomor masa dan nomor atom. Kemudian gimana kalau seperti ini? Kalau netral, protonnya itu 20, terus elektronnya 20. Terus neutronnya yang... yang itu, Bu. Nomor atomnya dikurangi nomor masa. Yang mana nomor atom? 20, yang itu di bawah. Iya, Bu. Iya, Irawati, silakan. 40, 20, CA. 40 itu kita misalkan seperti A. A itu nomor masa. Jadi, proton, nomor masa sama dengan proton ditambah dengan neutron. X ini merupakan lambangnya CA. Terus, 20 ini nomor atom. Atom itu proton. Jadi, elektron sama dengan proton dikurangi dengan muatan. Oke, baca di mana, Mbak Ira? Iya, Bu. Baca di mana? Di buku, ada ringkasan. Buku kecil. Oke. Saya rasa penjelasannya masih dalam bentuk textbook sekali ya. Mungkin lagi lihat bukunya juga, Mbak Ira. Oke. Tapi sebenarnya benar konsep kalian bahwa untuk mengetahui elektron, proton, dan neutron, itu kalian harus tahu nomor masa dan nomor atom. Jadi, kalau kita lihat di tabel periodik unsur, makanya saya memberikan tabel periodik unsurnya itu sejak pertemuan kita pertama. Biar kalian tahu mana sih nomor atom, mana sih nomor masa. Itu biar tahu. Di sini kan dikatakan ada nih nomor atom. Nomor masa itu biasanya ada di sini. Nomor masa. Jadi, kalian tahu, oh ini ternyata nomor atomnya, ini nomor masanya. Kita lihat di sini. CA 2040. Yang 40 kita sebut sebagai apa? Nomor masa atau nomor atom? Nomor masa. Nomor masa. Oke, nomor masa. Berarti 20 adalah nomor atom. Atom. Oke. Nomor masa itu adalah yang 40. Nomor atom itu adalah yang 20. Oke. Sudah paham. Kemudian untuk mencari elektron, proton, dan neutron. Kita akan bahas juga. Yang pertama, yang perlu kalian ingat, bahwa kalau proton itu sudah pasti adalah nomor atom. Kalau proton itu pasti nomor atom. Berarti di sini protonnya berapa? 20. 20. 20. Oke. Benar, protonnya itu adalah 20. Kemudian, prinsip kedua itu adalah neutron. Kalau kalian mencari neutron, itu adalah nomor masa dikurangi dengan nomor atom. Berarti neutronnya berapa di sini? 20. 20. Karena 40 dikurangi dengan 20. Maka neutronnya adalah 20. Elektron itu sama dengan nomor atom juga. Kalau dia muatannya tidak ada. Ini kan tidak ada muatan di sini. Beda dengan yang ini. Ini ada muatan. Muatan itu yang mana? Ini loh. 2 plus min. Cl min. Itu juga adalah muatan. Maka kalau yang dia muatannya di sini netral, tidak bermuatan. Elektron itu juga sama dengan nomor atomnya. Maka 20, 20, dan 20. Semuanya 20. Sekarang kita lihat. Gimana menentukan elektron kalau dia ada muatan? Yang SMA-nya IPA, gimana caranya? Golongan. Ditambah satu. Ditambah. Ditambah satu. Ditambah golongan. Ditambah. Nomor atomnya. Dikurangi. Dikurangi min dua. Dikurangi min dua. Dikurangi min dua. Berarti jadi positif dong. Iya, Bu. Kita menggap, Bu. Kalau dia negatif, berarti gimana? Muatannya negatif. Misalnya Cl min. Gimana? Kalau muatannya negatif, jadinya mengikat, Bu. Jadinya ditambah. Kalau muatannya negatif, jadinya ditambah. Oke, kita lihat sekarang. Kalau dia positif, berarti dia melepas elektron. Berarti kalau dia negatif, dia akan menyerap elektron. Makanya tadi dikatakan oleh teman kalian, itu akan ditambah. berarti kalau melepas elektron, dia akan di? Di apa? Dikurang. Dikurang. Oke. Berarti kalau kayak gini, elektronnya berapa? 22. 22. 16, Bu. Oke. Gitu ya prinsipnya. Jadi kalau kalian, yang pertama kalian tahu, itu pasti adalah protonnya terlebih dahulu. Proton, karena dia akan selalu sama dengan yang namanya nomor atom. Berarti protonnya tetap 20. kemudian neutronnya tetap, karena tidak ada pengaruhnya dengan muatan. Yang ada pengaruhnya adalah elektron. Kalau dia positif, berarti akan dikurangi, karena dia melepas elektron. Ingat tadi dikatakan bahwa kalau energi tinggi ke rendah, berarti kan nggak butuh effort. berarti dia memancarkan energi, dikeluarkan. Kemudian kalau dia berada pada yang rendah ke tinggi, maka dia harus menyerap energi. Oke, silahkan latihan. Untuk menentukan proton, elektron, dan neutron. Coba saya minta Mas Fendri ya. Ini cowok kan ya, Fendri Amanda. Iya, Bu. Tahu, Bu. Oke, silahkan. Untuk yang ini, berapa proton, berapa elektron, dan berapa neutronnya? protonnya dulu, berapa protonnya? Protonnya berapa, Mas Fendri? Proton itu nomor masa atau nomor atom? nomor masa atau nomor atom, Mas Fendri? Proton ya, Bu, ya? Iya. Protonnya 16, Bu. Nomor masa atau nomor atom? Proton itu sama dengan apa? Dengeran nggak, Bu, suara saya? Iya, iya, dengar, dengar. Mas Fendri, pertanyaan saya adalah... Mas Fendri, pertanyaan saya adalah... Mbak Rara. Mbak Rara, Rara Haslina Tuz Zahra. Protonnya berapa, Mbak Rara? Yang nomor atom. Berarti? Nomor atom dikurangi 32. Untuk yang mana itu? Untuk yang mana itu? Neutron. Berarti hasilnya? Tidak, Bu. Min 16. 16. Min 16. Min 16. Teman-temannya yang lain benar nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. 16. 16. Bu, 16. Iya. Tolong fokus ya. Walaupun kita kuliahnya adalah online. Saya harap kalian fokus. Itulah kenapa saya minta kalian kalau bisa itu on cam. Kalau bisa. Saya tidak mewajibkan memang. Tetapi saya minta kalau bisa kalian on cam. Kenapa? Karena biar fokus. Kuliahnya. Kalau kalian nggak on cam, kalian bisa sambil tidur-tiduran. Kalau sambil tidur-tiduran, lama-lama itu ngantuk. Nggak ada orang belajar sambil rebahan itu nggak ada. Kalau mau rebahan itu baca komik. Baca novel. Itu baru rebahan. Kalau baca buku kuliah kalian. Baca buku mengenai kalian mau belajar apa. Nah, itu jangan sambil tiduran. Jangan sampai rebahan. Maaf, bu. Sinyal saya. Barusan bilang, bu. Oke, Mas Pendri. Ya, bu. Maaf kalau ininya on cam. Jadi, itu bu. Sinyalnya bilang, bu. Ya, saya nggak masalah. Kalian nggak on cam. Tapi kalian teorinya saja nggak bisa. Gitu loh. Mbak Rara tadi bilang minus 16. Pernahkah saya mengajarkan Anda minus 16 di situ? Saya nggak masalah. Kalian mau on cam. Kalian nggak on cam. Saya benar-benar tidak mempermasalahkan itu. Asalkan ketika saya bertanyakan pada kalian. Kalian paham. Itu berarti kalian menyimak. Saya juga saat pelatihan. Kadang nggak on cam. Kenapa? Karena saat saya pelatihan. Saya harus ngejar kalian juga. Jadi, fokus saya pun sebenarnya terpecah. Tapi ketika mereka menanyakan pada saya, saya tetap bisa jawab. Saya bertanggung jawab. Karena saya dikirim oleh kampus untuk pelatihan. Jangan dikira dosen itu nggak pernah belajar. Dosen justru lebih, lebih, lebih belajar daripada kalian. Makanya saya suka jengkel gitu ya. Kalau lihat ada mahasiswa yang enak-enakan. Sudah kuliah dibayarin orang tuanya. Nggak kasihan sama orang tuanya. Nggak kasihan? Kasian, Bu. Kasian, Ibu. Ya iya, kasihan. Harusnya kalian kasihan sama orang tua kalian. Biayain kalian, biar kalian tuh bisa lulus. Dapat pekerjaan yang baik. Lebih baik dari orang tua kalian. Kalau bisa gitu ya. Dan orang tua kalian tuh nggak mengharap apa-apa sebenarnya. Mbak, Mas. Sayang. Kalian bisa punya kesempatan kuliah, tapi nggak kalian pakai. Ini kan mudah sih sebenarnya. Tadi saya sudah jelaskan di awal. Nih loh. Mbak Rara ya. Neutron itu adalah nomor masa dikurangi nomor atom. Yang mana? Yang 40 dikurangi 20. Dalam sistem yang seperti ini, selalu atas dikurangi bawah. Nggak pernah ada penulisan itu nomor masa ada di atas. Kalau penulisannya yang seperti ini. Karena itu sudah standar. Jadi kalian bisa menggampangkan gitu ya. Untuk hafal. Yang atas dikurangi bawah. Itu adalah neutron. Neutron itu tidak ada hubungannya dengan muatan. Sehingga akan tetap seperti itu. Yang ada hubungannya itu adalah elektron. Kalau di sini ada muatan, ada 2 plus, ada plus, ada 3 plus. Berarti itu akan mempengaruhi elektronnya. Kalau yang plus, itu berarti dikurangi. Kenapa kok dikurangi? Karena tadi dia dikatakan melepas elektron. Kalau dia negatif muatannya, misalnya di sini adalah min. 2 min misalnya. Berarti dia akan menangkap elektron. Kalau nangkep, berarti kan dia dapat tambahan elektron. Berarti ditambah. Ini mudah sekali ini. Nanti saya coba lagi ya. Oke. Mbak Rara tadi sudah. Kemudian. Mutiara Fajrin. Mbak Mutiara Fajrin. Coba tentukan ini berapa proton, elektron, dan neutronnya. Maaf, Bu. Saya tadi habis terpental. Jadi kurang ngerti. Terpentalnya sudah dari tadi atau baru? Udah dari tadi, Bu. Ini baru join lagi. Oke. Saya ulangi, Mbak Mutiara Fajrin. Saya ulangi ya. Ada masih Mbak Mutiara Fajrin? Iya, Bu. Oke. Di sini, Mbak Mutiara Fajrin, 40 itu adalah nomor masa. Nomor atom itu adalah 20 di sini. Untuk kasus CA. Untuk menentukan neutron. Neutron itu adalah nomor masa dikurangi nomor atom. Berarti yang atas dikurangi bawah. Kemudian kalau proton, proton itu selalu sama dengan nomor atom. Kalau elektron, dia nomor atom sama dengan nomor atom jika. Ada jikanya. Tidak memiliki muatan. Muatan itu apa? Ini loh muatan itu. Dua plus CL min misalnya. Tiga plus, tiga min, dua min. Itu adalah muatan yang ada di atasnya si atom. Jejer dengan nomor masa. Kalau yang ada muatan seperti ini, berarti kita lihat dulu muatannya positif atau negatif. Kalau yang positif berarti dikurangi, karena dia melepaskan elektron. Kalau yang dia negatif, maka harus ditambah elektronnya. Karena dia menangkap elektron. Oke, sekarang kembali. Masih ada Mbak Mutiara Fajrin? Ini gimana? Proton, elektron, dan neutronnya. Neutronnya 32 dikurang 16 sama dengan 16. Protonnya 16. Elektronnya 18 ditambah 2 sama dengan 20. Mana ada 18? 16 ditambah 2 sama dengan 18. Yang lain sudah paham? Kemudian saya coba lagi satu orang. Ini masih ada latihannya. Hai Rul Rizal. Ya, Ibu. Coba latihan yang ini. Berapa proton, elektron, dan neutronnya? Protonnya 26, Ibu. Kemudian? Nomor atom. Elektronnya 26 dikurang 2, 24. Elektronnya? Dan kemudian neutronnya 30. Oke, gitu ya. Oke, kita sekarang masuk ke materi berikutnya. Mengenai isotope, isobar, dan isoton. Ini juga mengulang mata pelajaran kalian waktu SMA. Isoton itu adalah atom dengan nomor atom yang sama. Nomor masanya berbeda. Contohnya di sini sama-sama atom C, tetapi di sini memiliki nomor masa yang berbeda. Nomor masa yang atas atau yang bawah? Yang atas. Yang atas, Ibu. Yang atas, Ibu. Yang atas. Berarti di sini sudah ketahuan nomor masanya beda. Yang sini 12, yang sini 13. Tapi nomor atomnya sama, yakni sama-sama 6. Itu isoton. Isoton itu sama dengan, kalau untuk kalian biar paham, isoton itu sama proton. Kalau proton itu kan sudah pasti nomor atom. Biar gampang, ingatnya. Isoton, ton, dari kata proton. Kemudian isobar. Isobar adalah atom-atom dengan nomor atom yang berbeda, namun memiliki masa atom yang sama. Contohnya di sini, nomor atomnya beda, 27 dengan 28. Kemudian nomor masanya sama. Nomor masanya yang atas, 59 dengan 59. CO dengan NI, nickel dengan cobalt. Dia memiliki nomor masa yang sama. Nomor atomnya saja yang beda, makanya namanya adalah isobar. Kemudian kita lihat di sini isoton. Kalau isoton, itu adalah atom-atom dengan nomor atom yang berbeda, tapi jumlah neutronnya sama. Coba lihat di sini, C dengan N. Jumlah neutronnya sama-sama berapa di sini? Tujuh, bu. Oke, tujuh. Jadi sama-sama tujuh neutronnya. Makanya namanya isoton sama neutron. Kita masuk ke konfigurasi elektron sekarang. Elektron itu dikonfigurasikan berdasarkan tingkatan energinya. Untuk menentukan suatu posisi di suatu orbital, untuk tahu orbitalnya, maka kita memerlukan tiga bilangan kuantum. Apa saja ini? Bilangan kuantum utama kita sebut sebagai N. Singkatannya adalah N kecil. Dia menunjukkan nomor kulit tempat elektron berlokasi. Jadi tempatnya elektron. Tempat kulitnya elektron. Kita bisa ambil dari rumusnya, yakni 2N kuadrat. Nanti tergantung N-nya, nanti diketahui berapa. Kemudian bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut ini adalah L kecil. Jenis subkulit atau sub dari tingkatan energi. Itu adalah bilangan kuantum azimut, L singkatannya. Dia akan menentukan bentuk orbital. Rumusnya L itu adalah N-1. Jadi ketika bilangan kuantum utamanya ketahuan, maka L-nya akan ketahuan. Contohnya L-nya bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan kuantum magnetik, atau kita singkat sebagai M kecil. Ini nggak boleh dirubah-rubah ya. Jadi kalau nulis L besar gitu-itu salah. Karena memang ini adalah penamaannya. Jadi N kecil, L kecil, M kecil, S kecil. Bilangan kuantum magnetik atau M, dia akan menentukan orbital tempat elektron itu berlokasi. Kemudian bilangan kuantum spin atau S kecil, dia akan menentukan kedudukan elektron dan arah rotasi elektron dalam orbital. Yang plus setengah dengan minus setengah. Yang ada tanda panahnya. Sebenarnya tanda panahnya itu bukan satu begini ya, tapi setengah panah. Setengah panah itu contohnya seperti ini loh, kalau digambarkan. Setengah panah itu begini. Jadi sebenarnya bukan panah, tapi karena di word-nya saya susah mencari gitu ya. Nah jadinya seperti ini seharusnya dia. Kemudian dia akan menunjukkan apakah dia plus setengah atau minus setengah. Itu adalah spinnya ke bawah atau ke atas. Ini adalah bilangan kuantum yang tadi saya sebutkan. Di mana ada bilangan kuantum utama atau N, kemudian azimut atau L, nama orbitalnya apa, kemudian ada M, M itu adalah magnetik, dan S adalah untuk spin. Bilangan kuantum utamanya adalah N-nya satu, berarti L-nya berapa? Min satu. L-nya, tadi L itu rumusnya kan N-1, berarti kalau N-nya satu, L-nya berapa? 0. 0. 0. Oke, 0. Betul. Jadi ingat sama rumusnya ya, N itu kan tadi N keberapa gitu ya, maka dia dilihat, oh N-1. Berarti kalau N-nya dua, L-nya berapa? 1, Bu. 1, Bu. L-nya satu. Tapi di situ ada 0-nya juga, jadi 0 dan 1. seharusnya. Kan tadi dikatakan di sini, bilangan L-nya itu bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, karena ini akan bergantung kepada jumlah N. Oke, kemudian kita masuk nama orbital. Kalau nama orbitalnya ini adalah 2S, jadi S, P, D, F. Nanti di slide berikutnya kita akan bicara mengenai nama orbital. Kemudian M. M tadi rumusnya? 2L tambah 1. 2L tambah 1. Oke, 2L tambah 1. bisa. Berarti nanti, tapi bukan 3 ya, tapi jumlahnya saja yang 3. Kalau misalnya dia 2N plus 1 tadi. Jadi kalau N-nya 1 misalnya, berarti ada 3 gitu. Pak Fitri. Benarkah? Iya, Bu. Saya menuliskan rumus apa di M. enggak ada. Dilihat di sini. M itu bisa Min 1 sampai dengan 1, plus 1. Atau kalau dia misalnya dimulai dari Min 2, berarti Min 2 sampai dengan plus 2. Kalau dia dimulai dari Min 3, maka dia akan dimulai dari Min 3 sampai plus 3. Gitu. Seterusnya. Seterusnya dia akan sama seperti itu. Oke, kita lihat di sini. Kalau N-nya 1, tadi L-nya kan N-1, berarti 0. Nama orbitalnya ini adalah 1S. Kita akan belajar nama orbital nanti. Kemudian untuk M-nya, ini berarti 0. Kemudian S-nya kita lihat di sini, plus 1 dan Min 1,5. Karena S di sini kan sebenarnya ada 2 maksimalnya. Kalau P, ada maksimalnya berapa? Yang SMA-nya IPA, yuk. Ada 6. Oke, ada 6. Kalau D? Ada 10. Ada 10. Ada 10. Oke. Itu yang saya maksud nanti untuk yang S-nya ini, untuk tahu di mana nanti posisinya. Apakah plus setengah atau Min setengah. Ini akan seterusnya sama seperti itu. Kita masuk ke konfigurasi elektron menurut Bohr. Kalau tadi menurutnya si Bohr kan dia ada lintasan tertentu. Kalau kalian ingat teorinya si Bohr itu kan di sini ada inti kemudian di sini ada elektron-elektron dengan lintasannya. ini, kayak obat nyamuk gitu ya. konfigurasi elektron menurut Bohr ini adalah jumlah elektron maksimalnya adalah 2N kuadrat. bagaimana K sama dengan 2, 1 kuadrat sama dengan 2 elektron. Contohnya misalnya, untuk atom C. Kalau kalian menggunakan sistem Bohr itu sebenarnya gampang. Lebih ke arah 2 dengan 4. kalau C itu 2 dengan 4. Jadi mudah. Ini hanya ditambahkan saja. Karena S tadi itu kan paling maksimal adalah 2. Kalau di Bohr itu kan intinya itu kan begini ya. Inti kemudian nanti di sini. Nah di sini itu adalah S. Kemudian di sini adalah P. Terus dia berjalan seperti itu. Nah jadi kalau ada muatannya itu misalnya seperti C tadi 2 dengan 4. Kok bisa begini Bu? Karena 2 ditambah 4 itu kan hasilnya 6. Dan dia tidak lebih dari 8. Sehingga boleh dituliskan 2 dengan 4. Kalau NA 11 berapa? 2, 8, 1. 2, 8, 1. Kenapa kok nggak 2, 9? Karena cuma bisa 8 Bu, L-nya. Karena cuma bisa 8. Betul. Jadi prinsipnya kalau untuk konfigurasi elektron yang Bohr ini yang paling cepat untuk menentukan dia kulit di mana sebenarnya. Kalau untuk si Bohr ini, elektron valensi itu adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Jadi kalian bisa lihat apa elektron valensi atau kulit. Kulit yang terluar. Ini loh kulit yang terluarnya. Kalau dia prinsipnya kurang dari 18 dan lebih dari 8, maka dituliskannya 8 lagi. Jadi kalau di sini misalnya adalah NA itu adalah 2 dengan 9, ini salah. Kenapa? Karena dia paling maksimalnya adalah 8. Berarti ini salah. Harus diganti 2, 8, 1. Oke, saya lanjutkan. Coba menulis menggunakan yang Bohr. Tentukan konfigurasi elektron valensi dari atom 12 Mg. Coba Mbak Rosalia Setianingsih. Coba. Rosalia Setianingsih. Adakah? Ibu. Iya. Silakan Mbak. Berapa kalau konfigurasi elektron menggunakan sistem Bohr untuk yang pertama Mg? 2, 8, 2. Oke, 2, 8, 2. Tentukan ya. Kemudian untuk yang SC. Yang SC coba Sintia. 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 Oke, silakan. 2, 8, 10, 1. 2, 8. 10, 1. 2, 8, 10, 1. Kenapa kok nggak 11? Karena maksimalnya 10, Bu. Oke, karena maksimalnya 10. Oke. Nanti kita lihat jawaban kalian apakah benar atau tidak. Kemudian Mbak Fanny Arianyi. Silakan jawab yang Arsene AS 13. 2, 8, 3. 2, 8, 3. Oke. Oke. Mudah kan ya kalau yang seperti ini. Salah ya. Jadi jawaban kalian sebenarnya sudah benar. Ini belum saya ganti kayaknya. Jadi tadi sudah benar ya. 2, 8, 2. Kemudian 2, 8, 10, 1. Kemudian 2, 8, 3. Kemudian konfigurasi elektron menurut Pekanika Kuantum. Itu ada tiga prinsip yang tidak boleh dilanggar. Ini prinsip Aufbau. Di mana pengisian elektron itu dimulai dari energi yang terendah sampai ke energi tertinggi. Jadi kalau yang di kolom terendahnya belum penuh, itu tidak boleh pindah. Kemudian aturan Han. Aturan Han ini dia mengisi elektron harus sendiri-sendiri dahulu baru berpasangan. Kalau kalian lihat yang panahnya itu loh. Yang panahnya separuh-separuh itu. Itu harus diisi dulu. Kemudian ada larangan Pauli. Larangan Pauli itu dua elektron tidak boleh memiliki bilangan kuantum yang sama. Kita masuk ke contohnya aja. Nih kayak gini loh. Di sini jumlah maksimal elektronnya kan kalau S itu 2. Kalau P 6. Kemudian kalau D itu adalah 10. Berarti kalau kalian mau menggambar panah, untuk 1S2, arah panahnya ke mana dulu? Yang pertama. Ke atas dulu. Oke. Arah panah ke atas dulu. Ini baru ke bawah. Ini ya. Kemudian untuk 2S2. Ini juga masih sama. Berarti ke atas dulu. Kemudian baru ke bawah. Ini ya. Kemudian 2P 6. Nah inilah yang larangan tadi yang harus kita patuhi. Harus diisinya itu gini dulu. Gini dulu ya. Semuanya harus seperti ini dulu. Baru, oh udah 3, udah full. Baru gini. Ini untuk tahu nanti spin. Bilangan kuantum spin. Baru, baru seperti ini. Itu ya. Yang ini juga sama. Jadi seperti ini. Eh, sorry. Ini harus penuh dulu. Tapi kalau kalian sudah paham dengan konsepnya, boleh. Kalian mengisinya tidak penuh terlebih dahulu seperti ini. Misalnya kalau di sini sudah angka, misalnya adalah 7. Gimana spinnya kalau seperti ini? Ini berapa spinnya sudah? 6, Bu. 6. Berarti kurang 1 lagi. 1 lagi. Nah, gini. Berarti 7. Berarti dia akan jadi minus setengah. Benar, minus setengah. Benar nggak? Oke, kita lihat lagi. Oke. Kalau ke bawah, ini minus setengah. Jadi kalau ditanya jangan ragu. Ini plus setengah. Kalau ke atas panahnya. Ini kan karena saya tidak menemukan panah yang separuh. Ini sebenarnya panah aslinya seperti ini. Jangan ragu-ragu, Mbak. Kalau benar, nggak apa-apa. Katakan benar. Dosen itu bukan Tuhan. Jadi dia kadang tidak sempurna juga. Kadang juga bisa salah. Boleh. Mahasiswa menegur dosennya itu boleh sekali. Ini tadi saja saya salah. Karena tidak. Memperbarui slide-nya. Seharusnya ini bukan 2-4 kan. Ini kan slide yang tadi. Karena saya copy. Dan saya lupa. Tidak memperbarui lagi. Oke. Jadi tadi sudah paham mengenai ini. Kalau di sini 8. Ya berarti tinggal dilanjutkan. Kalau di sini mintanya 10. Ya berarti dilanjutkan. Gini saja. Selesai. Dan seterusnya. Nanti kan ada sampai F segala. Itu nama orbital. Penulisan konfigurasi elektron. Kalau tadi menggunakan sistem Aufbau itu seperti ini. Jadi kalau menuliskan itu. Anda panahnya kayak air hujan miring. Jadi 1S dulu. Jadi 1S dulu. Kemudian di sini 2S dulu. Dari 2S kita masuk ke 2P. Kemudian baru ke 3S. Jangan 2P tiba-tiba langsung ke 3P. Berarti salah. Jadi harus 1S dulu. 2S dulu. 2P 3S. Kemudian 3P 4S. Kemudian baru 3D 4P 5S. Dan seterusnya. Contoh di sini. Ada atom C dengan nomor atomnya adalah 6. Berarti kita bisa tahu konfigurasi elektronnya di sini. Pertama nomor atom 6. Berarti 1S 2. Kemudian 2S 2. Kemudian baru 2P 6. Kemudian Na di sini. Na di sini 11. Berarti 1S 2, 2S 2, 2P 6. Kemudian 3S 1. Ini benar enggak? Kok tidak ada yang protes ke saya? Benar enggak? Atom C konfigurasi elektronnya gitu. Berapa seharusnya? Harusnya 2P. Harusnya 2P2. 2P2. Kenapa kok 2P2? Karena jumlah atomnya 6. Karena jumlah atomnya 6. Kalian kok diam-diam aja dari tadi. Sampai saya harus bertanya. Harusnya 2P2. Tengaja disalah-salahin malah. Enggak ada yang protes. Kok bisa begitu Bu? Ini kita lihat di 6. Kan dia menyatakan bahwa konfigurasi elektron valensi itu adalah elektron terluar. Kita lihat di sini ini jumlahnya harus 6. Berarti ini harus ditambahkan. 2 ditambah 2. Makanya ditambah 2. Bu kenapa kok enggak 2? S 4. Enggak ada. Karena S tadi jumlah maksimumnya 2. Kalau P jumlah maksimumnya adalah 6. Yang ini kan sama nih. 2 ditambah 2 ditambah 6 berarti 10. Ditambah 1 berarti 11. Berarti sama seperti nomor atomnya. Jadi yang berada di sini itu harus sama dengan nomor atom yang berada di atas itu. Saya lanjutkan untuk cara cepat. Ini slide terakhir sebenarnya ya. Untuk mengetahui cara cepatnya itu sebenarnya gampang. Ada singkatannya. Si sapi, sapi, sedap, sedap, sefedap, sefedap. Kalau kalian lupa, oh si sapi. Berarti kan kita udah tahu tuh. Si sapi berarti S. Si-nya itu adalah S. Sapi. Sapi ada S dan ada P. Si sapi, sapi. Oh berarti S lagi. Sapi berarti P. Si sapi, sapi, sedap. Sedap berarti ada S, D, kemudian ada P. Sedap kan? Sedapnya ada 2 kali. Si sapi, sedap, sedap. Eh sorry. Si sapi, sedap, sedap. Berarti ada P lagi. Sefedap. Sefedap berarti ada S, ada F, kemudian ada D, dan ada P. Tinggal kasih nomernya aja. Oh, 1S. Kalau di sini 1S, berarti di sini 2S. Berarti semua yang ada S-nya ini adalah 3. Tinggal diurutkan. 4. Itu ya. 5. Dan seterusnya. Si sapi berarti tinggal P. P itu kan tidak dimulai dari 1, tapi dimulai dari 2. Berarti kalau yang ada P-nya tinggal dilanjutkan. 3. 3. 4 berarti di sini. Di sini berarti 5. Dan seterusnya. Udah, kita udah tahu P-nya. Di sini juga sudah ada. Berarti tinggal D. Ingat, kalau D itu bukan dari angka 2 lagi, tapi dari angka 3. Kalau F, berarti kalau F dari angka 4. Udah, selesai. Tinggal dikasih di sini berapanya. Kalau mau bikin apa, misalnya disuruh 11 Na, misalnya. Nomor atomnya 11. Oh, berarti di sini 1S2, 2S2. Berarti udah dapet 4. Di sini berarti 6. Berarti udah dapet 10. Berarti tinggal 3S1. Selesai. Cepat kan? Itu. Atau misalnya di sini saya minta 25, misalnya. Berarti berapa? Sampai berhenti di mana dia kalau 25? 2, 6. Berarti udah berapa? 12, 14, 16, 18. Masih kurang. 20. Berarti di sini? Selesai. Lebih cepat kalau kalian bisa menggunakan cara ini. Jadi kalau pas ujian, saya dulu kalau ujian bikinnya seperti ini. Jadi lebih cepat ngerjainnya. Oke, dari sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tugasnya yang dikumpulkan adalah mencari teori mengenai hukum kekekalan masa. Empat hukum dasar kimia. Di dalam Word, Bu, ya? Ya, dalam Word. Link pengumpulannya, Ibu? Link pengumpulannya nanti ke email saya. Ini email-nya. Nanti bisa dikoordinir dari PJ-nya juga boleh. Kalau yang kelas lain seperti itu. Jadi dikoordinir oleh PJ-nya. Kemudian nanti PJ-nya tinggal ngasih link Google Drive. Jadi biar kalian tahu. Empat hukum dasar kimia itu apa saja? Kapan akhir dikumpul, Ibu? Sebelum mata kuliah kita berikutnya. Berarti satu minggu. Mudah kok kayak gitu. Ini dikerjain dalam bentuk Word atau apa? Boleh Word. Boleh mau dikonvert ke PDF. Silahkan. Mana yang menurut kalian mudah saja. Kok sih, Bu? Pokoknya semua yang kalian ketahui tentang hukum kekekalan masa. Hukum kekekalan volume kah? Apakah? Pokoknya empat dasar hukum kimia. Kalian cari itu. Empat dasar hukum kimia. Kemudian diberikan contohnya. Dan saya tidak menerima daftar pustaka yang berupa apa namanya, kayak blok-blok-blok gitu ya. Saya tidak menerima itu. Ruang guru dan kuiper juga saya tidak mau. Jadi harus dalam bentuk buku, jurnal, atau dalam bentuk web-web yang terpercaya. Web yang terpercaya itu apa? Kalau misalnya, kalau di kita ya. Contoh misalnya. Kalau kalian nanti penelitian, itu kan ada webnya kemenkes. Nah, itu adalah web yang terpercaya. Webnya WHO misalnya. Itu web yang terpercaya. Kenapa kok saya membatasi, tidak boleh di blok? Karena nanti kalian ketika penelitian mengurus skripsi ya, di semester akhir kalian, itu tidak boleh yang namanya pakai web. Pakai makalah. Pakai skripsi orang. Itu enggak bisa. Harus buku dan jurnal. Gimana caranya biar bisa tahu caranya cari bukunya gitu misalnya ya. Kan saya berikan tipsnya. Kita akan share screen dulu. itu penelitian baru. Terima kasih.